Meskipun perayaan Imlek masih dua pekan lagi, warga keturunan Tionghoa di kota Pangkal Pinang sudah mulai berbelanja pernak-pernik Imlek. Beberapa aksesoris seperti angpau, gantungan benuan Saimlek, tempelan dinding, lampion, bahkan pohon sakura, laris manis dibeli masyarakat yang akan merayakan hari besar umat Konghucu tersebut. Harganya pun bervariasi untuk tempelan dinding mulai dari 5.000 rupiah hingga 200.000 rupiah, sedangkan untuk pohon sakura biasa dihargai 35.000 rupiah hingga 11 juta rupiah. Meta, salah seorang pedagang aksesoris Imlek di kawasan Kampung Bintang, kota Pangkal Pinang mengaku, menjelang hari raya Imlek, toko miliknya kerap ramai dikunjungi pembeli. Masih semingguan lebih ya. Masih mat. Mungkin lima hari atau enam hari sebelum Imlek itu baru kelihatan pejualannya. Jadi belum ada rata-rata ya, kemarin itu ada juga sih 9 juta, tergantung harinya ya, misalkan tergantung orangnya juga, Mereka mau datang atau enggaknya ya, gitu. Biasanya tuh dari mulai 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, gitu-gitu, sampai 9 juta. Kemarin sih 9 juta ya. Imlek tahun ini merupakan tahun babi tanah, maka tak heran berbagai pernak-pernik bermotif babi tanah pun menjadi incaran utama pembeli. Biasanya pemburu pernak-pernik Imlek akan semakin ramai satu pekan menjelang hari raya Imlek. Dari kota Pangkal Pinang, Dwi Astri, Mowartaka.